Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman balik lagi Sama gue Munir di review And vlog Nah Sorry banget teman-teman Jadi buat teman-teman yang komen-komen Bang tolong repilikan Ini bang tolong repilikan Sebenernya gue juga mau bikinin Ya kadang-kadang kan kita Muter-muter Kita cari Kalau ada kita buat Dan kalau gak ada ya Kita skip Jadi bukannya gak dibikinin Pasti dibikinin Cuma nanti tunggu waktunya Karena Lapaknya tuh kan banyak banget Jadi kita mau gak mau Harus jalan Cari-cari dulu Ijin juga kepada penjualnya Boleh dibuat atau enggak Tapi kalau memang ada ikannya Dan udah izin Gak boleh dibuat Ya mau gak mau Kita lewatin Nah Jadi sekarang gue mau Monten di rumah dulu teman-teman Update channel yang gue pelihara Oke Langsung aja kita ke videonya Thank you Nah ini dia Hasil dari waterceng Tuh Ini kotorannya tuh Sudah tidak ada sama sekali Atau gue udah bersihin Jadi Jadi ikan juga terlihat nyaman Dan Sehat Jadi ya ini Perawatannya gue hanya Setiap dua minggu sekali Waterceng dan Sipon Kotoran-kotoran yang ada di asal aquarium Karena kalau tidak diangkat Lama-lama menjadi Sumber penyakit Buat ikan sendiri Teman-teman Karena Kotoran tuh lama-lama Menjadi amoniak Ya Apa-apa Menjadi bakteri Dan Ikan juga merasa Tidak nyaman di airnya Nah Ini dia Setiap dua minggu sekali Gue pasti waterceng Karena gue perawatannya Tidak pakai filter Sama sekali Dan Dia polos Segini aja Kalau Dasarnya Mesti bersih Tidak ada lumut-lumut Itu sih Gak masalah Gak dibersihin Yang penting Kotorannya diangkat Teman-teman Nah Ini Ini cana Belum pelucerah Yang gue pelihara Dari Kecil Yang sudah Hampir Sepuluh bulan Kalau gak salah Cuma Cuma ya Gue perawatannya Alami Teman-teman Tidak pernah Pakai Yang namanya Pelet-pelet Cuma Gue kasih pakan Cacing tanah Kadang-kadang Kalau ada udang Ya udang Gue kasih Nah Jadi Semuanya Memang birunya Belum ngangkat Ya beginilah Buluk Keliatannya Kalau Kena Sinar matahari Dilihat dari Samping Itu Pasti Birunya Keluar Karena Ini yang gue pelihara Dari kecil Dari ukuran 5 cm Sekarang Sudah Hampir 18-19 cm Teman-teman Gondron Ini juga Lumayan Kelihatan Cakep Oke Selain Blue Ultra Gue juga Ada Baby Androw Untuk Baby Androw Sama Gue Perawatannya Gitu Aja Diak Dua Minggu Sekali Nah Nih Baby Androw Sudah Mulai Besar Lihat Nih Baby Androw Untuk Ini Gue Kasih Pakan Bisa Cacing Cacing Kecil Nih Ya Kelihatan Baby Androw Nah Yang Ini Ada juga Warcap Ini Warcap Barca Ini Baru Ada Dua Minggu Lockit Ya Sama Seperti Seperti Dulu Ikan Yang Baru Lockit Itu Ya Mesti Kecil Yang Mentalnya Belum Naik Nanti Lama Lama Dia Pake Naik Nah Kalau Yang Bawah Nih Tuh Ini Red Sampi Temen Temen Yang Dulu Gue Dikasih Sama Si Lurpi Itu Tanpa Ada Ekor Atau Digunting Ekornya Karena Banyak Cacing Atau Pacat Di Tubuh Ikan Nah Sekarang Sudah Sehat Kalau Ini Gue Cuma Tambah Tambah Air Sedikit Karena Ini Gue Pake Filter Temen Temen Yang Maru Ini Itu Airnya Sengaja Gue Alirin Sini Dan Kotorannya Juga Sedot Kepilter Ini Gue Pake Mesin Ini Ikannya Sehat Sudah Mau Main Sama Tangan Nah Ini Oke Nah Ya Kan Untuk Pakan Masih Pake Cacing Tanah Cuma Kali Ini Bukan Satu Ekor Lagi Bisa Lima Ekor Cacing Tanah Sehari Gue Kasih Ini Kurang Lebih Sudah Hampir Dua Bulan Gue Keep Jadi Barnya Itu Cabung Cabung Sudah Mulai Kelihatan Tipis Tipis Temen Di Belakang Barnya Putih Putih Belum Kelihatan Banget Nah Ini Ikannya Suara Suang Tadi Suara Ayam Mau Main Cakep Nah Kalau Ini Nah Ini Yang Kurang Sehat Teman Mandikan Blue Putra Yang Kecil Dia Rada Pucat Kalau Sakit Begini Karena Airnya Ini Kemarin Kenapa Tiba Tiba Ya Beginilah Kadang Enggak Disangka Dia Diem Di bawah Biasanya Aktif Nah Ini Kalau Sudah Begini Ya Sudah Karantina Sendiri Nanti Nanti Gue bakal Pindahin Di Bug Buat Karantina Kalau Yang Bawah Banyak Tempat Yang Tidak Ada Kalau Gue Taruh Kolom Lama Lama Ilang Dimakan Sampai Ikan Koi Terus Ada Juga Ini Teman Teman Nah Ini Itu Ikan Apa Ya Itu Palmas Orna Nggak Kelihatan Nah Di Bawah Dia Gue Taruh Gentong Ini Ada Toman Disini Itu Dia Video Singkat Yang Gue Buat Di Rumah Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Dibuatin Yang Komentar Bang Tolong Buat Review Ikan Ini Review Ikan Itu Mohon Bersabar Ya Pasti Gue Buat Teman Teman Cuma Tunggu Waktunya Karena Ya Tau Sendir Kadang Kadang Kita Nge Vlog Juga Ada Yang Mau Dibuat Ada Yang Tidak Mau Nah Kita Kan Mau Izin Dulu Jadi Pasti Sabar Pasti Gue Buatin Nah Untuk Pasar Ikan Hias Lain Bukannya Gue Gak Mau Main Kesana Karena Waktunya Juga Yang Pasti Lama Lama Nanti Juga Bakal Gue Main Juga Ke Pasar Ikan Hias Selain Ikan Hias Parung Oke Sampai Sini Videonya Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Thank You Dulu Fahy Sampai anges